Halo Sobat Kismis Hantu satu kata yang bisa membuat banyak orang merinding Secara umum hantu adalah makhluk gaib yang tidak tampak oleh mata telanjang Namun ada juga kondisi-kondisi dimana seseorang dapat melihat hantu Misalnya orang ini memiliki indera ke-6 atau tiba-tiba saja orang biasa melihat penampakan Sebenarnya fenomena hantu sangat menghantui dunia dengan jutaan tanda tanya Di setiap negara selalu ada cerita-cerita hantu Namun itu tidak menjadi bukti yang membuat orang percaya Dengan banyaknya foto penampakan nyatanya tidak semua orang percaya dengan hantu Masih banyak orang yang tidak percaya akan kehadiran hantu Selain bukti penampakan hantu melalui foto Ada beberapa hal lain yang bisa membuat Anda percaya bahwa mereka memang ada Sebelum kita melanjutkan video ini jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis Hantu itu ada Alasan agar Anda percaya Apakah hantu ada karena energi yang kekal? Anda masih ingat dengan hukum dasar fisika tentang kekekalan energi Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Tetapi dia bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya Manusia yang masih hidup memiliki energi Itu sudah pasti Anda bisa bergerak, bernafas, dan sebagainya membentuk energi Saat manusia meninggal Tubuhnya memang hancur Energinya itu luruh di dalam tanah atau dimanapun dia dimakamkan Termasuk jika jenazah dibakar Namun apakah energi ini hilang? Hukum kekekalan energi merupakan hukum yang sudah terbukti ratusan tahun Maka fenomena hantu bisa saja terjadi karena adanya sisa energi Jika memang iya, bisa jadi energi itulah yang tertangkap kamera atau terlihat oleh sebagian orang Ada yang bisa melihat hantu? Fenomena siksensi atau orang-orang yang bisa melihat dunia lain sudah ada sejak zaman dahulu Mereka adalah orang-orang yang bisa melihat hantu atau makhluk gaib Dengan adanya pengakuan dari mereka sudah jelas bahwa hantu memang ada dan hidup di sekitar kita Namun pengakuan orang yang bisa melihat hantu atau mengaku pernah melihat penampakan hantu Kadang disangsikan banyak orang Wajar saja sih, kadang manusia hanya mau percaya dengan apa yang dilihat dan dirasakannya Apakah Anda pernah melihat hantu? Kita bisa kontak dengan arwah Pernah main jelangkung Permainan ini sering dimainkan puluhan tahun yang lalu oleh anak-anak di pedesaan Media yang digunakan adalah batok kelapa atau pelepah pisang Namun permainan ini masih sering dimainkan hingga sekarang Bahkan ada mantra memanggil jelangkung Di negara lain fenomena kontak arwah atau orang yang sudah meninggal juga sering dilakukan Biasanya media yang digunakan adalah papan bernama koija Atau menggunakan koin yang bergeser sendiri walau disentuh oleh banyak orang Ini juga bisa menjadi bukti bahwa kontak dengan makhluk halus terus ada sejak ribuan tahun lalu Adanya bukti suara hantu Selain melihat langsung, ada juga kontak yang terjadi dengan media suara Fenomena ini bisa terjadi dengan suara tanpa rupa Seperti ada yang memanggil-manggil, berbisik, atau orang menyanyi Tetapi tidak ada rupanya Kadang hal ini dialami oleh seseorang yang sedang dalam kondisi down Apakah ini halusinasi? Mungkin tidak Karena fenomena suara makhluk lain yang tertangkap mesin khusus sering terjadi Ada beberapa pemburu hantu yang sengaja masuk ke rumah angker Atau lokasi menyeramkan untuk merekam suara-suara yang tidak tertangkap telinga biasa Biasanya mereka memang membawa hasil yang berupa rekaman suara yang cukup jelas entah suara siapa Fenomena kerasukan Kerasukan paling sering dijadikan hal yang menyadarkan manusia bahwa alam lain itu memang ada Banyak sih para ilmuwan yang mengatakan bahwa kerasukan sebenarnya adalah kondisi fisik yang sedang down sehingga seseorang lepas kontrol Berteriak dan melakukan tindakan di luar kendalinya Namun bagi mereka yang mengatakan bisa melakukan kontak dengan dunia lain Fenomena kerasukan adalah fenomena saat tubuh seseorang dimasuki makhluk lain Biasanya suara orang yang kerasukan berubah bisa mengucapkan bahasa lain yang tidak dikuasai ketika sadar Bahkan memberi ramalan atau kejadian di masa lalu dengan tepat Ada foto penampakan hantu yang jelas mulai dari tubuh, wajah dan sebagainya Ada juga foto penampakan hantu yang hanya berupa bola-bola cahaya Fenomena ini masih jadi pertanyaan yang sulit untuk dijawab Ada yang mengatakan mungkin itu efek cahaya, kerusakan kamera atau kerusakan roll kamera Walau begitu masih banyak yang percaya dengan bukti tersebut Nah, kisah-kisah yang terjadi di atas Hanyalah salah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini Namun bukan berarti mereka tidak ada Apakah Anda percaya hantu itu ada? Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya Tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar Salam Kismis Terima kasih telah menonton!